Selamat malam warga Kabupaten Demak pada malam hari ini hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 pada pukul 21.00 kami dari Satlantas Boris Demak kolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak melaksanakan kegiatan pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas dari wilayah Semarang menuju Kabupaten Kudus. Hal ini kami laksanakan karena mengingat di wilayah kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak terkait adanya tanggul jebel yang mengakibatkan banjir bandang di wilayah tersebut. Untuk ketinggian air saat ini sudah mencapai 1,5 meter dan tentunya tidak bisa dilewati oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ke atas. Kami menghimau kepada seluruh pengendara kendaraan untuk dapat mengakses jalur alternatif via Simpang 3 Trengguli, kemudian kecamatan Mijen, walahan Kabupaten Jebara baik dari wilayah Semarang maupun arah sebaliknya. Dan tentunya tidak anti-intinya kami menghimau untuk selalu patuhi pengaturan yang ditetapkan oleh petugas kepolisian maupun Dinas Perhubungan. Terima kasih, update terbaru akan kami laporkan via media sosial Pores Demak. Terima kasih, selamat malam, salam reks. Terima kasih, selamat malam.